Pemain Persib Kerja Pemekasan, Jumat, 4 Mei 2018 Gomez menambahkan, tim berjuluk Sapeh Kerap ini memiliki catatan positif ketika bermain di kandang. Pada laga sebelumnya, Madura United mampu menaklukkan arma FC dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Selain itu, pada laga kali ini lawan mendapatkan dukungan langsung dari supporternya yang membuat motivasi bermain Madura United berlipat. Iya saya tahu mereka tim yang bagus, apalagi main di kandang mereka selalu menang, kata pelatih asal Argentina ini. Meski Madura United memiliki catatan positif di kandang, pelatih yang sempat menangani Johor Darul Tajim ini tidak akan menyerah. Gomez akan menginstruksikan anak asuhnya untuk bekerja keras agar bisa membawa pulang tiga poin ke Bandung. Tapi mereka harus bekerja keras untuk mengalahkan kita, dan kita juga akan bekerja keras untuk mengalahkan mereka, tegasnya. Terima kasih telah menonton!